Pengadaan seragam 50 anggota DPRD Kota Tangerang yang nominalnya mencapai 1,2 miliar rupiah resmi dipatalkan. Keputusan ini diambil setelah DPRD Kota Tangerang menggelar rapat bersama membahas polemik pakaian dinas bernilai fantastis. Tadi akhirnya kita semuanya berpendapat di dalam rapat tadi, baik perwakilan praksi, perwakilan masing-masing pimpinan komisi, kita diskusi bersama dan sekurang-kurangnya kita akhirnya sepakat untuk pengadaan pakaian dinas DPRD di tahun anggaran ini, kita batalkan. Sebelumnya dalam laman situs LPSE Kota Tangerang, anggaran belanja seragam bernilai 675 juta rupiah. Anggaran ini naik dua kali lipat dari pengadaan tahun sebelumnya senilai 312 juta rupiah. Itu pun belum ditambah dengan biaya jahit sebesar 600 juta rupiah, sehingga total anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 lebih dari 1,2 miliar rupiah. Setelah mengebuka dan menuai banyak kritik, rencana pengadaan seragam akhirnya dibatalkan. Terima kasih telah menonton!